selamat pagi, selamat pagi ini sudah jam 4.24 jadi aku ikut btr ultra kategori 30 kilo dan nanti startnya jam 5 pagi anakku mengantar kepergianku kepergian mengantarkan pelepasan anak yang jombong ya siapa yang gak tau nizar ya nizar populer maksudnya nizar yang ini, nizar satunya nizar yang ini nizar populer 4.30k is uh time is 2 p.m yes 2 p.m anakku hiduplah bangsa ku rakyat ku semuanya wooo ayo 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 km 4.5 masih gelap tapi udah masuk jalan raya jadi kita menuju ke WS1 kilometer 5.9 sampai di water station 1 ada isoplus ada water station 1 ada air ada buah jadi karena minumku masih banyak aku gak berhenti di WS aku cuma ambil isoplus terus langsung jalan lagi tapi kayaknya aku mau cari tempat pipis dulu kali ya oke udah jalan 1 jam jadi aku minum gel dulu sebentar lagi naik ke Batur ini udah di WS1 habis pipis aku sudah terang guys jam 6.12 ini orang ngelamatin sawah-sawah terus menuju ke Batur jadi kalau sampai Batur tuh kalau dia di peta tuh kira-kira sekitar kilometer 9 sampai puncaknya so let's go kilometer 7.5 di Sugui Pemandangan seindah ini guys wah keren banget terus di belakang tuh ada sunrise cakep jadi sekitar kilometer 7.5 ini kayaknya tuh kayak kayak tempat nongkrong buat liat sunrise gitu loh jadi banyak jeep-jeep pengunjung-pengunjung tuh bisa naik jeep buat kesini sambil liat da sunrise dan sementara pelari bakal naik kesana jalannya tuh kayaknya jalan setapak ya dan meanwhile aku naik sendirian udah pada kepencar-pencar sih belakang ada, depan juga ada dan sak tetai batu gede, batu kecil terus kalau jinjok tuh kayak rapuh-rapuh gitu tapi tidak separah Rinjani jadi jadi walaupun tidak separah Rinjani guys tapi tetep kornya harus kuat sih kalau naik batu nih cuman oke sih lebih oke lagi kalau mungkin kalau malemnya hujan naik sini enak banget karena pasti pasirnya padat kan oke kita dikit lagi kayaknya puncak ini sudah di ketinggian belum nih ini baru ketinggian 1400 dan puncaknya di 1700 kilometer 8,5 jadi di jalur itu ada warung dan tadi buka cuman aku gak mampir terus masuk ke kayak hutan-hutan tapi gak kayak yang lebat banget gitu loh hutannya jadi udah mulai teduh nah ini kayak gini nih setelah masuk 8,5 kilo jalurnya kayak gini nih jadi kalau 15 itu lewat situ terus dari kita 30 lewat sini nyampe nya di sini nyampe nya di warung guys ini warung oke kita naik lagi kondisi puncak batur serame ini guys sampai aku mau beli foto di belakangnya kalau bisa tapi let's coba ya foto di belakangnya dulu ada munyek-munyek batur guys munyek jadi yang PR itu sebenernya ternyata bukan naiknya tapi turunnya karena turunnya itu cuman jalan setapak yang dibuat orang naik dan turun abis itu tuh licin banget effort kilometer 10 guys liat gunung batur dan itu tuh ada bojoku di helikopter tuk mau dadada dadada cuuuu semoga dia juga dia takut jadi batur tuh kayak andung guys kita tadi ada di puncak situ terus diturunin kalau muter-muter setulah terus naik lagi kayak bunga naga gitu ke puncak yang satunya itu di anes ini buat 30 ratanya lumayan pedas sampe sini gak tau nanti dibawah karena aku tuh diwanti-wanti katanya yang paling menyebarkan tuh justru di black lava so let's try kilometer 10 setengah akhirnya guys kita mau sampe ke puncak kedua mandangannya keren banget tapi buat kesini sebenernya jarak sama elevasi ini tuh hampir mirip-mirip sama andung sekitar 2 kilo 400-500 elevation gain tapi jaluri tuh kayak batu-batu jatuh effort banget capek guys capek berasa naik andung rasa selamat jadi downhill setelah puncak kedua itu kayak rinjani guys bisa guys enak nih cuman ya sepatunya kemasan pasir sekitar kilometer 13 pada water station water station water station kedua bagikan oase di tengah gurun guys water station aduh jadi water station kedua itu sudah kelihatan dari atas jadi kayak oh itu dia water stationnya tapi ternyata waktu jalan ini satu kilo lebih ada fotografer guys aku foto pas cek ngevlog hehehe 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 water station guys oase di tengah gurun water station dan culali sebelum makan makan harus shooting-shooting dulu ada pisang ada semangka oh seger banget oh ada EJ ada apalagi tuh pokoknya sebelah sana salam sama mas Dany oh sudah finish dia gak usah ditanyain lah gak usah salam salamin oh ada spread oh setelah WS2 kita jalan nyusurin kayak kalau di city situ kayak gumuk pasir tapi karena ini masih jam 9 jadi panasnya tuh belum begitu menyengat jadi ini aku sudah sendirian tapi markanya tuh jelas banget tuh loh kelihatan kan terbang-terbang kilometer 15,85 kita nyampe kayak ada apa ini bagus sih kirain tadi pura tapi ternyata kayaknya bukan deh cuma di batu sih tumpuk-tumpuk tapi keren banget ternyata 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 tapi kok gak ada fotografer disini aku mencari fotografer dan gak ada ternyata kilometer 17 masuk ke apa nadiriamnya prapen dan itu rutanya kayak gini batu-batu sebenernya gak nanjak sih tapi hati-hati aja jangan sampai kepleset sandung jadi kita power walk aja tidak usah lari ptr ultra kategori 30 ini cocok buat trailer runner yang memang suka teknikal tapi kok buat aku yang gak suka teknikal udah cukup sekali nyobain ini bahkan lagu-lagu gerejo kira ngatasi jalan aku tetep meso hancok-hancok sudah berjalan sepanjang 3 kilo di kebatuan ini udah gak tau berapa belas lagu yang tak dengerin dari jamku yang konek ke jt open festku tapi belum sampai-sampai guys WS itu dimana ini menurutku ya 3 kilo sampai saat ini menjadi 3 kilo terberat di btr ultra kategori 30 pengen nangis aku rasanya dan tau apa yang paling nyebelin di rute 3 kilo ini gak ada fotografer sama sekali guys jadi udah menderita panas gak bisa lari gak ada bukti sih sandung gak ada foto mungkin saran buat Pak Nitya tahun depan at least kasih lah satu dua official disini buat moto at least mengurangi sedikit kelelahan dan sambat kami disini kilometer 20,75 akhirnya guys sampai di cop jadi disini ada batas waktu 6,5 jam jadi kalau kamu lewat dari sini lebih dari 6,5 jam dari waktu start langsung otomatis dnf and over cop portal black lava jadi tadi di WS3 aku berarti 5 jam setengah sampai di WS3 minum minuman dingin minum teh kotak sama minum apa tadi sama revil revilin revilin sama panitia terus tuh ini tuh sebenernya tinggal 8 kilo terakhir tapi ada tangan jangan lagi guys tuh tanjok so pas lah pas lah jalan pelan-pelan aja ya sponsor isoplus ngomong gini guys percuma culture tapi nggak kenceng kayaknya yang bikin ini tuh nggak sadar bahwa lebih banyak pelari yang culture tapi nggak kenceng daripada yang kenceng tapi nggak culture jadi target marketnya kalian tuh banyak yang culture bukan yang kenceng-kenceng salah itu nggak boleh nulis kayak gitu aku salah satu nih soalnya nggak kenceng tapi yang penting culture yang penting foto outfit on point menyalai kenceng lah urusan yang podium-podium aja mohon izin merekam ada yang terkapar guys boleh direkam mas? iya boleh terkapar nanti DM saya Zipurayu mas jadi saya tag ada medik di tengah belantara ini fungsi bawa uang kalau nge-trail bisa beli-beli di warung setelah WS3 di kilometer 23 ketemu kok meni-menih guys aku digatai panitia guys jarinya kesana menih coon coon jadi ternyata ini tuh yang namanya black lava yang kayak gini ini dan memang sudah diwanti-wanti sama beberapa orang kalau black lava itu paling ngeselin sebenernya tuh gak ada levasi tapi ya itu aku bilang nih jalurnya disini tuh cocoknya buat yang suka teknikal kalau buat aku yang gak anak teknikal menurutku ini jalur jalur brengsek tau gak wih disini waduh terekam pula oke aku fokus aja pas lewat sisa black lava atau guys nanti lah lagu rohani ini apa aja kuatkanlah hatimu lewati segala bersoalan Tuhan Yesus selalu menopangmu dan berhenti harap badannya pasti sanggup tangannya takkan terlambat tuh mengangkatmu Tuhan pasti sanggup percayalah dia tak tinggalkanmu dan disini aku di WN oh iya tau gak ada siapa-siapa kilometer 25,14 katalah Marshallnya sih akhirnya black lava nya habis tapi aku tuh sekarang gak mau percaya sama Marshall musrik kok tadi tak tanya katanya gak ada lagi ternyata masih ada lumayan pula 2 kiloan 2-3 kiloan lah tapi kayaknya sudah habis beneran udah habis kali ini sudah 5 kilo terakhir terus belum fix kilometer 2,5 teduh semoga aja berharapnya si teduh gini terus sampe fini sih tapi gak tau nih nanti ada naikan lagi ke WS4 cuma 90 meteran sih naiknya seger guys jadi kita lewat situ aja deh lumayan kena air dikit-dikit seger po 15 nya dari sini ternyata ga bolehnya dari sana waduh enaknya seger kilometer 27,24 water station terakhir di Pasar Ragung oke sedikit lagi finish terus dan COT masih panjang 5 kilo korosku mengatakan finishnya tinggal 1 kilo 35 meter lagi eh 250 meter jadi terus di akhir-akhir nih jalannya oke sih bisa dilariin dan turunan dari sini tuh sudah kedengeran suara MC MC tapi masih 1 kilo lagi gak apa-apa lah ya dijalanin aja sambat boleh tapi tetap jalan rak sambat rak penak berapa ratus meter sebelum finish guys dijemput suami tapi ada yang keram sorry kamu dari sini yuk mari ayo jalan si nah finishnya penting duuh finish tuh bagian terpenting dalam sebuah race duuh betul ya ampun jadi jika waw oke ayo bosenya mana ayo bosen 1 2 3 ayo 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 finish guys tapi gak bisa nyopot kaos kaki takut keram lagi jadi minta bapak bapak youtuber untuk membukakan kaos kaki saya aduh seret ya juga kayak perawan aduh enak ya ampun aduh 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 satu setelah btr ultra 30 kg aku sudah sampai di hotel lagi di daerah sunset road beribis namanya overall menurutku race btr ultra ini tuh keren banget dari rute dari penyelenggaranya dari aturannya nah ini ada satu aturan yang aku seneng banget adalah bahwa ketika kamu podium dan dicek nih mandatory game mu kalau misalnya kurang atau gimana kamu bisa kena penalti waktu atau langsung diskualifikasi dan itu sudah terjadi di salah satu kategori 55 atau 85 gitu loh dan itu menurutku itu keren banget karena kayak beberapa race yang aku ikutin di Indonesia ini mostly itu kayak kamu menang ya gak dicek mandatory mu gitu loh dan kalaupun ada yang mandatornya kurang atau gimana kayak tutup mata gitu loh padahal mandatory gear itu penting banget oke kalau tanya kapok atau enggak kemarin aku bilang kapok aku gak mau lagi hari ini sudah beda guys siapa tahu tahun depan aku bakal upgrade ke 55 atau 85 sekalian atau malah aku ikut cuma buat happy happy ikut 7 atau 15 kilo aja so stay tune tahun depan tapi overall menurutku ini race bagus dan buat kalian semua pecinta trail apalagi yang belum pernah naik gunung di Bali atau mau liburan sekalian mencoba naik ke gunung-gunung Bali dengan dengan medan-medan tekniknya yang di Jawa itu gak ada kayak gitu ada sih tapi beda lah tetap beda jadi ku ku rekomendasiin tahun depan daftar PTR Ultra 2025 semoga tahun depan lebih keren lagi dan bisikannya ada kategori baru guys oke sekian dulu video kali ini dan kalau ada saran kritik atau masukan silahkan ditulis di kolom komentar di bawah sampai jumpa bye 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 selamat menikmati